Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 4 Bapak 4 Tanggul 12 Bulan 9, Setelah Lohor Kahaya Mentari di musim rontok tampak lebih cemerlang Cahayanya yang benderang menyorot lewat jendela Sehingga warung nasi nenek peyot itu kelihatan lebih jorok dan kotor Siang Loto yang kerjanya menguliti tubuh orang kelihatan lebih menakutkan Biasanya Siang Loto dipanggil Siang Pobi Karena dia memang sering mengelupas kulit manusia Begitu Siang Loto muncul, lobi segera menyintir jauh, berdiri dalam jarak satu tombak lebih Seolah-olah dia takut bila Siang Loto menguliti tubuhnya Sikap Siang Loto memang seperti ingin menguliti dia Siapa saja bila berhadapan dengan Siang Pobi Pasti merasa takut dan ngeri serta merinding, takut dirinya dikuliti Perayawakannya pendek kalau tidak mau dibilang Kate Kurus kering seperti kayu habis terbakar Seluruh berat badannya mungkin tidak lebih 30 kg Tapi dia lebih menakutkan dibanding raksasa yang bertubuh segede gajah Sesuai namanya, dirinya mirip sebilah pisau atau sebatang golok Golok yang beratnya 30 kg, lebih menakutkan dibanding besi karat yang bobotnya 380 kg Apalagi pisau atau golok yang satu ini memiliki metu yang tipis tajam lagi runcing, sudah terlolos dari sarungnya Siapa yang berhadapan dengan dia, hatinya pasti giris dan merinding Terutama sepasang matanya Bila mengawasi orang, yang diawasi akan merasa seakan ditusuk pisau, menusuk di bagian yang paling sakit di tubuhnya Demikianlah perasaan Lan Lan saat itu, sepasang matus yang Pobi sedang menatap dirinya Lan Lan adalah gadis yang cantik kerupawan Perempuan cantik belum tentu ada daya tarik Tapi lain dengan Lan Lan, bukan saja cantik, dia juga punya daya tarik Sehingga laki-laki yang pernah melihatnya satu kali, mesti berada 300 li jauhnya Akan disedot sukmanya lalekas berdiri di hadapannya Tapi ia sadar dan maklum bahwa sorot mati laki-laki Kate ini jauh berbeda Kalau tatapan mati laki-laki umumnya ingin membelajepi pakaiannya Tapi tatapan laki-laki ini ingin membelajepi kulit tubuhnya Pandangan yang ingin membelajepi pakaian Perempuan manapun bisa menerimanya Asal ia perempuan normal Perempuan yang berhati tambah Karena orang tidak membelajepi pakaiannya Tapi berbeda dengan pandangan orang yang ingin membelajepi kulit manusia ini Perempuan pasti tak tahan ditatap seperti itu Entah perempuan normal, perempuan terhormat atau perempuan nakal Maka lan lan mengawasi siyaumat Lalu tanyanya, apakah siang siang sing juga ikut kita ke Longsan Dia akan ikut, sahut siyaumat kau yakin ya Yakin, kenapa karena dia membuat si kaki panjang buntung Tiang-tiang tuwi atau si kaki panjang itu juga manusia serigala Bukan, sahut siyaumat kaki panjang adalah gendak liuto aga Liu si kaki besar, ucap Tio Gongcu Siapakah liuto aga tanya lan lan Manusia serigala ada yang jantan dan bertina Liu to aga adalah salah satu dari sekian serigala bertina paling ganas, keji dan telengas Tio Gongcu menjelaskan Lan lan tertawa, katanya Kaki panjang berjodoh dengan kaki besar Memang pasangan yang setimpal Siyaumat berkata Oleh karena itu, setelah kaki panjang menjadi buntung Liu to aga pasti naik pitam Umpama siang losam tidak pergi ke Longsan Liu to aga pasti turun gunung membuat perhitungan dengan dia Berputar matelan lan Katanya, kalau dia pergi ke Longsan Bukankah masuk ke mulut serigala malah Tapi siang losam bukan kambing Juga bukan lobi Kalau dia berani membabat buntung kaki si kaki panjang Tentu dia punya maksud dan ada akal Mungkin liuto aga juga akan dibuatnya buntung Tio Gongcu menimbrung Setiap melaksanakan tugas siang losam bekerja secara cermat Teliti dan bersih Kalau membabat rumput harus memotong akarnya Tak boleh meninggalkan bibit bencana di kemudian hari Sejak tadi siang pobi hanya mendengarkan saja tanpa komentar Wajahnya tidak mengunjuk perasaan apa-apa Mendadaknya menyeletuk Selaksata hilap erak Dua guci arak paling bagus Agaknya siang losam Tidak suka bicara Apa yang ia ucapkan jarang ada orang paham maksudnya Lan-lan tidak mengerti Tapi dia mengawasi sikap siauma dan tio Gongcu Dia maklum kedua orang ini tahu apa yang dimaksud oleh ucapan sikit Tio Gongcu segera berkata Itulah syaratnya Lan-lan berkata Jadi kalau mau mengajak di aku longsan Aku harus bayar selaksata hilperak dan dua guci arak kualitas terbagus Tidak salah Ucap tio Gongcu Sepesar pun tidak boleh kurang Demikian pula araknya harus betul-betul bagus Dan sesuai syarat yang diajukan siang losam Selamanya tidak boleh ditawar Tidak ada kompromi Siauma berkata Tapi tuntutannya itu tidak di caploknya sendiri Dia tidak suka minum Dia bukan setan arak Tio Gongcu berkata Dia minta duit Selalu senang menggunakan caranya yang khas Care yang paling disenangi dia adalah hitam Caplok hitam Maksudnya menodong kawanan penjahat yang berhasil dengan operasinya Siauma menambahkan pula Oleh karena itu Barang-barang yang ia tuntut diberikan kepada orang lain Seorang lain siapa tanya Lan-lan Siauma tidak menjawab Tio Gongcu juga diam Karena mereka tidak tahu Ternyata Lan-lan tidak bertanya lagi Tanpa pikir ia berdiri dan beranjak keluar Waktu balik ke dalam dia membawa buntalan Yang berisi uang selaksa tahil perak Dan dua guci lijiang yang paling baik Lan-lan adalah perempuan Gadis jelita Tapi tindak tanduknya tegas Dalam menghadapi persoalan Ia bisa berlapang dada Dan jauh lebih cekatan dibanding laki-laki Siang Kobi hanya meliriknya sekejap Sepatah kata pun tidak bicara Dengan sebelah tangan dia apit Kedua guci arak itu Dua jari tangan yang lain menjepit Buntalan uang terus berdiri Bukan beranjak keluar Malah masuk ke rumah atau tempat tinggal Si nenek kriyot pemilik warung kotor ini Di dalam sebuah kamar kecil yang kotor Bobrok semraut dan gelap Nenek kurus kriyot itu meringkuk Di atas ranjang batu yang dingin dan rusak Mengkeret di pojok Tubuhnya meringkel mirip sering giling Siang Kobi beranjak masuk Dengan laku hormat dia taruh kedua guci arak Dan buntalan kain berisi uang itu Di atas meja yang sudah setengah Riot di depan ranjang Lalu menjura hormat kepada si nenek Belum pernah ada orang melihat Siang Kobi bersikap hormat seperti itu Kepada orang lain Mesti terhadap ibu bapaknya juga Tak pernah dia menjura Begitu Siang Kobi masuk kamarnya Nenek itu tampak kaget Serta mengkeret ke dalam Kelihatannya amat takut Siang Kobi berkata Duitnya genap selaksa tahil Araknya adalah li jiang yang sudah Tersimpan 20 tahun Bahwasannya nenek itu Seperti tak mengerti apa maksud Ucapannya Tapi Siang Kobi masih berlaku hormat Katanya pula Wan PWS Siang Bernama Siang Bugi Dalam silsilah keluarga aku nomor 3 Mendadak nenek itu bertanya Bapakmu bernama Siang Patian Betul Siang Bugi munduk-munduk Mendadak Si nenek meluruskan badan Sigap sekali dia sudah berada di depan meja Mulut Gucci ditepuknya wancur Lalu mengendus bawa rak Sorot metu yang semula kuyuh Karena dimakan usia mendadak bercahaya Hanya dalam sekejap nenek peyot Yang giginya ompong tinggal Satu dua itu Tau-tau berubah menjadi manusia lain Bukan saja berubah lebih mudah Malah lebih tepat kalau dibilang penuh gairah Punya keyakinan dan berwibawa Berubah menjadi tenang dingin lagi kaku Bukan saja mengejutkan Perubahan yang dramatis ini betul-betul menakutkan Ternyata Siang Bugi tidak takut juga tidak kaget Seakan-akan kejadian ini sudah sering dilihatnya Waktu nenek ini duduk di pinggir meja Buntalan berisi uang itu mendadak lenyap dari pandangan Walau wajah Siang Bugi tidak berubah Tidak menampilkan perasaan hatinya Tapi sorot matanya menampilkan harapan Asal nenek ini mau menerima uang Urusan pasti ada harapan Ini arak bagus Ujar si nenek Ya, sahut Siang Bugi Arak tidak boleh diminum sendirian Betul, duduklah Temani aku minum Boleh, minum arak harus adil Satu orang satu guci Baiklah, sahut Siang Bugi Dia seret sebuah kursi Lalu duduk di depan si nenek Dia tepuk hancur mulut guci yang lain Si nenek berkata Aku minum seteguk Kau pun minum seteguk Baik, sahut Siang Bugi alias Siang Pobi Si nenek angkat guci lalu menghirup seteguk Siang Bugi juga angkat guci menghirup satu teguk Seteguk besar Begitu arak masuk perut Metu si nenek bersinar lebih terang Ketika teguk kedua masuk ke rongkongan Wajah yang keriput dan pucat berubah semu merah Lama ia menatap Siang Bugi Lalu berkata Sungguh tak nyana Kau bocah ini memang menyenangkan Siang Bugi Manggut-manggut Paling tidak kau lebih menurut dibanding bapakmu Ya, sahut Siang Bugi Si nenek sekali lagi meneguk arak dalam guci Lama dia mengawasinya Mendadak bertanya Kau juga ingin ikut mereka ke lonsan ya Apa boleh buat Bapakmu sudah mampus Demikian pula Tuh aku dan jikomu juga mati Keluargamu hampir mampus seluruhnya Betul, kau juga ingin mampus Aku tidak Nenek itu tertawa lebar Giginya memang hompong seluruhnya Katanya, aku sudah terima uangmu Menghabiskan arakmu Sudah tentu aku takkan membiarkan kau mati ya Siang Bugi mengiakan Tapi setelah berada di longsan Aku tak bertanggung jawab kau pulang dengan hidup dan sehat Aku tahu Di longsan ada berbagai jenis serigala Ada serigala siang Serigala malam Ada kuncul long Siaujin long Ada serigala yang tidak makan orang Tapi ada juga serigala yang suka gegares daging manusia Setelah meneguk araknya dia menambahkan Di antara setian banyak serigala Tahukah kau jenis mana yang paling menakutkan kuncul long Sahut siang Bugi Si nenek tertawa senang Katanya, ku rasa bukan saja menyenangkan Otakmu tidak bodoh Manusiamu nafik apalagi berwajah tampan dan gagah Dimanapun dia berada Selalu termasuk jenis yang paling menakutkan Si nenek berkata pula Le toa dari kunculong dinamakan long kuncu Orang ini mirip guru sekolah Kerja apa saja selalu penuh tata krama Kalau bicara juga sopan dan lembut Orang yang tidak mengenalnya Setelah melihat dan berhadapan dengan dia Tentu merasa kagum dan dekat kepadanya Mendadak dia mengebrak meja Suaranya meninggi Tapi orang ini bukan manusia Dia harus dipancung kepalanya hingga mampus Tubuhnya harus dicacah sampai 3 laksa 7.860 kali Siang Bugi hanya mendengarkan Si nenek minum beberapa teguk lagi Syukur amarahnya meredah Katanya, kecuali kawanan serigala itu Sekarang di atas gunung muncul lagi serombongan serigala jenis lain Serigala jenis apa tanya siang Bugi Mereka dinamakan Hai-Hai Long atau Bit Long Dua nama yang aneh Serigala jenis itu jelas juga aneh Usia mereka masih muda Kebanyakan adalah generasi kedua dari kawanan serigala tua di atas gunung Sejak dilahirkan takdir sudah menentukan nasib mereka sebagai manusia serigala Mereka harus hidup sampai mati di atas gunung itu Siang Bugi maklum apa maksud perkataannya Putra-putri atau keturunan manusia serigala Kecuali di Long San Di tempat mana mereka bisa hidup Kemana mereka bisa mencari nafkah Dunia memang besar Namun tiada tempat di dunia ini boleh dan mau menerima kehadiran mereka Karena manusia serigala tidak memberi kesempatan orang lain hudup dalam kelompok mereka Akan tetapi mereka masih muda Kaum muda umumnya lebih bajik Lebih bijaksana Karena mereka tak mampu melampiaskan rasa penasaran Mas Gul Rasa sial mereka Putus asal lagi menghadapi masa depan Maka mereka Berubah Dipaksa berubah oleh keadaan menjadi serombongan manusia yang aneh Si nenek bicara lebih lanjut Mereka tidak acuh terhadap segala persoalan Makan sembarangan Pakaian rombeng Ada kalanya tanpa sebab mereka membunuh orang Tapi datang saatnya mereka juga menolong orang Asal kau tidak mengusik atau menyentuh mereka Biasanya mereka tidak mengganggu kau Maka Maka lebih baik aku tidak mengganggu mereka Ucap siang bugi Lebih baik kau pura-pura tidak melihat Di antara rombongan kau muda ini Tidak sedikit yang berkepandaian tinggi Terutama tiga putra serigala Tua Pokken dan dua putri Kuncu Long Konon di atas longsan terdapat empat toa tobat Apakah Pokken dan Long Kuncu adalah dua Di antaranya si nenek manggut Katanya Tapi terhadap putra-putri mereka Kedua orang ini tidak bisa berbuat apa-apa Kecuali Pokken dan Long Kuncu Siapa lagi kedua tobat yang lain Orang ketiga bernama Liu Kim Lian Serigala betina yang buas Sayang sekali betina yang satu ini berjiwa sempit Kejam lagi telengas Apakah Liu Kim Lian adalah Liu To'aga Si nenek tertawa dengan memicinkan mata Katanya geli Serigala betina ini amat cabul lagi serakah Dia benci kalau orang memanggil dia To'aga Kaki besar Jikalau dia tahu kau Membunuh lakinya Bukan mustahil dia bekup Sebagai gantinya Kalau terjadi begitu Lebih baik kau bunuh diri saja Siang bugi sedang meneguk arak Dengan guci dia menutupi wajahnya Wajahnya berubah pucat Dia tidak senang mendengar kelakar demikian Seorang lagi bernama Hoatsu Seorang Hwasio Tidak membaca mantra Tidak pernah kotbah Dialah pertapa yang tidak punya pantangan makan Memangnya apa yang suka dia makan Dia paling suka daging manusia Daging manusia yang masih segar Seguci arak hampir ditenggak habis Metisi nenek sudah meremu melek Kelihatannya setiap saat dia bisa roboh Lalu tidur pulas Lekas yang bugi bertanya Konon keempat tobak ini Pimpinan tertinggi yang paling berkuasa Di longsan EHM Benar Siapakah pimpinan mereka yang tertinggi Kau tidak perlu tahu Kenapa karena takkan bisa melihatnya Orang-orang yang menetap di atas longsan Juga sukar melihatnya Maksudnya dalam memerintah kawanan serigala itu Dia tidak pernah tampil sendiri Lebih baik kau tidak memaksa dia turun tangan Kenapa mesti ngeri Tak tahan siang bugi bertanya juga Bila dia turun tangan Jiwamu pasti tamat Lekas yang bugi menutupi wajahnya dengan guci arak Aku tahu Hatimu penasaran Aku juga tahu kungfumu luar biasa Tapi kemampuanmu sekarang dibanding chunggo tayah Jaraknya seperti bumi dan langit Setelah menghela nafas Si nenek melanjutkan Jangan kata engkau Aku sendiri masih jauh melawan dia Kalau tidak Buat apa aku hidup menderita di tempat ini Apakah untuk membunuh chunggo siang bugi tidak bertanya Biasanya dia tidak senang dan pantang bertanya rahasia orang lain Si nenek berkata pula Chunggo bukan saja berkuasa dan jadi raja di longsan Kalau dia mau Kemanapun dia pergi Di setiap tempat dia bisa menjadi raja Seluruh jago-jago kosan yang ada di dunia persilatan Tiada satupun yang memiliki kungfu setaraf dia Nada ucapannya datar lagi tegas Tidak marah Benci atau dendam Lebih tepat kalau dia bicara dengan nada kagum Tidak banyak sisa arak dalam guci Si nenek minum lagi Kali ini sekaligus dia habiskan sisa arak yang ada Sorot matanya gemerde terang pula Guci di tangan siang bugi sudah kosong Si nenek mengawasinya Mendadak berkata Kenapa tidak kau tanya Apa hubunganku dengan chunggo karena aku tidak ingin tahu Betulkah kau tidak ingin tahu rahasia orang lain Kenapa aku harus tahu Lama si nenek mengawasinya Akhirnya menghela nafas perlahan Katanya lembut Kau anak baik Aku suka kepadamu Tangannya merogohkan tong mendadak Dia mengeluarkan satu benda lalu disesepkan ke tangan siang bugi Katanya Ini untukmu Pasti berguna untukmu Yang dia berikan kepada siang bugi adalah sekeping uang tembaga yang sudah digosok mengkilap Tapi di atas uang tembaga itu membekas irisan pisau Karena tertarik Siang bugi bertanya Untuk apa ini itu bisa menolong jiwa Menolong jiwa siapa menolong jiwa kalian Ucap si nenek Jika kau bisa bertemu dengan seorang yang mempunyai tujuh jari di tangan kirinya Serahkan uang tembaga ini kepada dia Apapun yang harus kau lakukan Dia pasti membantu kalian Orang itu hutang budi terhadapmu si nenek manggut Katanya Sayang kau belum tentu bertemu dengan dia Karena dia adalah serigala malam Siang hari tidak pernah keliaran Aku bisa mencarinya malam hari Jangan Sekali-kali kau mencari Kau hanya boleh menunggu Menunggu dia mencari kau Sikapnya serius Lalu menambahkan Di hadapan manusia serigala lainnya Jangankah singgung dirinya Siang bugi masih ingin bertanya Tapi si nenek sudah tidur Mendadak dia sudah menggros Tidur lelap Terpaksa siang bugi berdiri perlahan lalu beranjak keluar Ketika dia berdiri di ambang pintu Nenek itu masih mengkeret seperti tadi di pojok ginding Keadaannya seperti tadi Sebagai nenek peyot yang tua renta dan lemah Gugup dan takut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!